Daniel, tulisan di dinding istana Raja Belshazzar Daniel 5 ayat 1-2, ayat 4-6, ayat 10-12 Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya seribu orang jumlahnya dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur dalam kemabukan anggur Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebuchadnezzar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem supaya Raja dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak tembaga, besi, kayu, dan batu pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana Raja di depan kaki Dian dan Raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu lalu Raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan karena perkataan Raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan berkatalah ia Ya Raja, kekalah hidup Tuanku janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku dan janganlah menjadi pucat sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus dalam zaman Ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar Ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu para ahli Jampi, para Kasdim, dan para ahli Nujum karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan yakni pada Daniel yang dinamai Belt Sazar oleh Raja Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!